Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah Masih membahas Kitabul Hudud Dan ini adalah bagian yang terakhir Dari Kitabul Hudud Kitab Al-Wajiz ini Pembahasannya adalah Kitalu Ahlil Bagyi Kitalu Ahlil Bagyi Memerangi Al-Bugod Para pemberontak Di buku terjemahan Mungkin tidak ada ya Karena yang Terjemah yang beredar itu Adalah Sebelum direvisi Sebelum direvisi Mungkin yang Memiliki buku Kalau dicari Kenapa di Al-Wajiz Di terjemahan Versi terjemahan Mungkin tidak ada Karena Termasuk Kalau tidak salah Al-Sariqah Al-Sariqah Tidak salah Tidak ada di Yang versi lamanya Yang direvisi Dimasukkan Al-Sariqah Kemudian juga Dimasukkan Kitab Ahlil Bagyi Dia ini Memerangi Para Pemberontak Karena kitab yang Anda pakai ini adalah Kitab Previsi Pembahasan yang pertama Apa hukumnya Adanya pemimpin Bagi masyarakat Apa hukumnya Wajib Harus ada Pemimpin Bagi Masyarakat Sedangkan Iskup Atau lingkup Yang terkecil saja Di rumah tangga saja Harus ada Pemimpin Harus ada Kepala rumah Tangga Apalagi untuk Yang lebih Luas Tanggung jawabannya Area wilayah Kekuasaannya Yang lebih Luas Tentu harus ada Pemimpin Jadi Mengangkat Pemimpin itu Wajib hukumnya Mengangkat Pemimpin itu Wajib hukumnya Allah SWT Berfirman Dan ketika Rabbmu Berkata kepada Para malaikat Sungguhnya Aku akan Menjadikan Khalifah Di bumi Surat Al-Baqarah Ayat 30 Al-Imamul Qurtabi Menjelaskan Terkait dengan Ayat ini Ini adalah Merupakan Ayat Yang menjadi Landasan Kewajiban Mengangkatnya Imam Jadi Angkatnya Pemimpin Inilah Dalilnya Yang menjadi Landasan Tentang Kewajiban Mengangkat Pemimpin Khalifah Imam Yang didengar Dan Ditaati Supaya apa Supaya Satu Kalimat Kau muslimin Dan hukum Pemerintahan Itu Dapat Ditegakkan Dengan adanya Pemimpin Pemimpin Yang didengar Dan pimpin Yang ditaati Kalau pemimpin Yang tidak Ditingar Pemimpin Yang tidak ditaati Apakah mungkin Bisa ditegakkan Hukum Hukum Di tengah Masyarakat Jadi jawabannya Tidak akan Bisa tegak Dan juga Kemuslimin Akan terpecah Belah Dengan disebabkan Tidak adanya Pemimpin Yang didengar Ataupun Yang ditaati Dan Hal ini Tentang Wajibnya Diangkatnya Pemimpin Ini Tidak ada Khilaf Tidak ada Khilafnya Bagi Kemuslimin Dan para Imam juga Tidak Berbeda pendapat Tentang perkara ini Sepakat bahwa Mengangkat Imam itu Adalah Wajib Mengangkat Pemimpin itu Hukumnya apa Wajib Yang penulis Di sini menyebutkan Kecuali Ada pendapat Dari Pembesarnya Mu'tazilah Yang bernama Abu Bakar Al-Assom Yang Berpendapat Tidak wajibnya Mengangkat Pemimpin Dan ini Pendapat ini Tertolak Pendapat ini Tertolak Yang benar adalah Wajibnya Mengangkat Pemimpin Bagi Komuslimin Kemudian Dalil Tentang hal ini Juga adalah Ini perkataan Dari Imam Al-Qurtubi Bagaimana tadi Disebutkan Inni ja'ilun Fil ardi Khalifah Sesungguhnya Aku menjadikan Khalifah Di bumi Dan firman Allah SWT Ya Dawud Inna ja'ilna Kha'ilifatan Fil ardi Wahid Dawud Kami menjadikanmu Sebagai Khalifah Di bumi Surat Soda Ayat 26 Soda 26 Dan firman Allah SWT Yang mana Allah menjanjikan Bagi orang-orang Yang beriman Dan beramal Salih Allah akan Menjadikan mereka Sebagai Khalifah Di bumi Ini janji Allah Janji Allah Allah akan Menjadikan orang-orang Yang beriman Dan beramal Salih Mereka Sebagai Khalifah Di bumi Surat An-Nur Ayat 55 Wa'alallahu Alladzina Amanu Minkum Wa'amil Assalihati Layastakhlifannahum Fil ardu Allah SWT Berjanji Bagi orang-orang Yang beriman Di antara kalian Dan beramal Salih Sungguh Benar-benar Akan kami Jadikan mereka Ini penekanan Penekasan Dari Allah SWT Akan kami Jadikan mereka Sebagai apa Khalifah Di bumi Dan kemudian Para sahabat Telah sepakat Untuk Menjadikan As-Siddiq Siapa Abu Bakar Sebagai Khalifah Yang mana Sebelumnya Terjadi perbedaan Pendapat Di antara Muhajirin Dan ansar Di Sakifah Barisa'ilah Jadi Muhajirin Dan ansar Mereka Berkumpul Di suatu tempat Ya Sama Cempalarong Bani Sa'idah Untuk Menentukan Siapa Yang menjadi Khalifah Setelah Wafatnya Rasulullah S.A.W Sampai Para ansar Mengatakan Kau Ansar Mengatakan Di antara Kami Atau bagi kami Ada Amir Dan demikian Juga Bagi kalian Juga ada Amir Ini perkataan Siapa Kemansar Jadi menurut Orang-orang Ansar Bagi Ansar Ada Amirnya Bagi Muhajirin Juga Ada Amirnya Maka Kemudian Abu Bakar Umar Dan Muhajirin Mereka Menolak Pendapat Ini Dan Mereka Mengatakan Orang-orang Arab Itu Tidak Akan Tunduk Tidak Mau Tunduk Kepada Pemimpin Melainkan Yang Berasal Dari Quraish Dan Kemudian Disampaikan Kepada Ansar Tentang Riwayat Hadis Berkataan Nabi Sallallahu Assalam Yang Menjelaskan Tentang Kemimpinan Dari Quraish Maka Setelah Itu Kemudian Kabup Ansar Dapat Menerima Menerima Apa yang Disampaikan Oleh Kemuhajirin Maka Kemudian Mereka Rujuk Dan Mereka Taat Untuk Menjadikan Apa Pemimpin Dari Quraish Maka Dari Hal Ini Kata Imam Qutubi Kalau Mengangkat Imam Itu Tidak Wajib Hukumnya Kalaulah Mengangkat Imam Itu Tidak Wajib Hukumnya Maka Nisya Tidak Akan Ada Dialog Yang Seperti Yang Kita Sebutkan Tadi Antara Muhajirin Dan Angsar Muhajirin Menganggap Bagi mereka Ada Amir Angsar Mengatakan Bagi mereka Ada Amir Bagi Muhajirin Juga Ada Amir Kemudian Bagaimana Muhajirin Kemudian Mengingatkan Atau Menyampaikan Tentang Keutamaan Atau Kepemimpinan Dari Quraish Kalaulah Mengangkat Pemimpin itu Tidak Wajib Maka Tidak Tidak Terjadi Hal Yang Demikian Adanya Dialog Adanya Diskusi Adanya Perbedaan Pendapat Tadi Adanya Pembicaraan Tentang Siapa Yang Menjadi Menjadi Pemimpin Peristiwa Ini Menunjukkan Bahwa Mengangkat Pemimpin itu Hukumnya Apa Wajib Kemudian Abu Bakar Siddiq Radul An Ketika Beliau Mendekati Wafatnya Berwasiat Kepada Umar Untuk Menjadi Imam Setelah Untuk Menjadi Pemimpin Setelah Dan Ketika Abu Bakar Radul Anhu Memilih Umar Bin Khattab Untuk Menjadi Imam Sepeninggalnya Tidak Ada Yang Mengatakan Ini Perkara Yang Tidak Wajib Untukmu Dan Juga Tidak Wajib Untuk Kami Tidak Ada Yang Mengatakan Hal Demikian Namun Mereka Sepakat Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Abu Bakar Yang Memilih Umar Bin Khattab Untuk Menjadi Menjadi Pemimpin Maka Ini Menunjukkan Apa Tentang Kewajiban Tentang Wajibnya Untuk Mengangkat Wajibnya Untuk Mengangkat Pemimpin Dan Bahkan Itu Termasuk Di Antara Tongga Tegaknya Islam Ya Fondasinya Kaum Muslimin Inilah Perkataan Siapa Perkataan Al-Imam Al-Qurtubi Menjelaskan Tentang Surah Al-Baqarah Ayat 3 Kuluh Bawasanya Allah Menjadikan Khalifah Di Bumi Kemudian Khatibillah Rahimah Allah Dengan demikian Ijma' Ijma' Pakat Bahwa Mengangkat Pemimpin Itu apa Hukumnya Wajib Kalau tidak ada Pemimpin Kemudian Siapa yang Akan Ditaati Kalau tidak ada Pemimpin Siapa yang Akan Siapa yang Akan Ditaati Masing-masing Punya Hukum Kalau ada Perselisihan Lalu siapa yang Akan Menjadi Hakim Siapa yang Akan Menjadi Hakim Nah Ketika kita Telah memahami Bahwa Mengangkat Pemimpin Itu Wajib Maka Mentaati Pemimpin Hukumnya Wajib Ini harus Kita pahami Dengan Baik Ketika Kita telah Memahami Bahwa Mengangkat Pemimpin Itu Hukumnya Wajib Maka Mentaatinya Adalah Wajib Bagaimana Mungkin kita Mengatakan Mengangkat Pemimpin Itu Wajib Kemudian Mentaatinya Suka-suka Kita Aneh Jadi ketika Kita Memahami Bahwa Mengangkat Pemimpin Itu Wajib Mentaatinya Juga Adalah Wajib Allah Subhanallah Berfirman Ya Ayuh Alladzina Amanu Ati' Allah Wati' Rasul Wahai Orang-orang Yang beriman Taatlah Kepada Allah Dan Taatlah Kepada Rasulnya Kemudian Allah Katakan Wa Walil Amri Minkum Dan Juga Mentaati Yang Memegang Urusan Kalian Siapa Memegang Urusan Kalian Amir Kalau dahulu Amir Itu adalah Alim Artinya Umarok Juga Adalah Ulama Dahulu Umarok Pemimpin Itu adalah Ulama Tapi Ketaatan Dalam Hal apa Ketaatan Kepada Pemimpin Terkait Dengan Atau Terikat Dengan Dua Ketatan Sebelumnya Apa itu Taatlah Kepada Allah Dan Taatlah Kepada Rasulnya Dan Tidak Diulangi Wa Ati' Walil Amri Minkum Tidak Diulangi Dan Taatilah Tetapi Perintah Taat Hanya Kepada Ati' Allah Wa Ati' Rasul Taatlah Kepada Allah Dan Kepada 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 Siapa Kepada Rasul Ati' Allah Wa Ati' Rasul Ya Kepada Allah Sebutkan Ati' Taatilah Dan Kemudian Diulangi Lagi Wa Ati' Dan Taatilah Ar Rasul Itu Sanallah Baru Kemudian Tidak Diulangi Kata Ati' Tapi Itu Maknanya Mengikuti Yang Sebelumnya Mengikuti Sebelumnya Dan Taatilah Siapa Ulil Amri Dalam hal Apa Dalam hal Yang Diperintahkan Oleh Allah Dan Rasul Artinya Apa Ketaatan Kepada Ulil Amri Itu Pada Perkara Perkara Yang Ma'ruf Bukan Pada Mak Maksiat Artinya Taatilah Pemerintah Taatilah Ulil Amri Itu Terkait Dengan Ketaatan Kepada Allah Dan Rasulnya Rasulnya Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Abu Hurairah Beliau berkata Rasulullah Sallam Bersabda Man Ata'ani Siapa yang taat Kepadaku Fakat Ata'Allah Maka dia telah Taat Kepada Allah Siapa yang Bermaksiat Kepadaku Yang Bermaksiat Kepada Rasulullah Sallam Fakat Ata'Allah Maka dia telah Bermaksiat Kepada Siapa Bermaksiat Kepada Allah Siapa yang Taat Kepada Amir Maka dia telah Taat Kepadaku Siapa yang dimaksud Dengan Amir Pemimpin Yang ditunjuk Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Karena pemimpin Tertinggi adalah Siapa Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Pemimpin-pemimpin Yang ditunjuk Oleh Rasulullah Sallam Hendaklah Kalim Wajib Untuk Mentati Mereka Seperti Komandan Pasukan Yang Menunjuknya Siapa Yang Mengutusnya Siapa Maka Tatilah Mereka Jadi taat Kepada Pemimpin Berarti Dia juga Taat Kepadaku Taat Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Siapa yang Bermaksiat Kepada Amir Maka Dia telah Bermaksiat Kepadaku Berarti Kalau demikian Saat Kepada Pemimpin Apa Hukumnya Wajib Kalau Bermaksiat Kepada Pemimpin Berarti Ber Berdosa Kemudian Dari Abdullah Ibn Umar Rasulullah Sallam Bersabda Alal Mar'il Muslim Wajib Bagi seorang Muslim As-sam'u wa-ta'ah Mendengar Dan taat Fima Ahabba Awkariha Pada perkara Yang dia Sukai Atau Yang tidak Dia sukai Perkara Yang dia benci Yang dia benci Mungkin perkara Yang Tidak Menguntungkannya Mungkin ada Kebijakan Pemerintah Kebijakan Pemimpin Yang Tidak Disukainya Tidak Menguntungkannya Suka Suka Atau Tidak Suka Wajib Taat Kepada Pemimpin Wajib Untuk Mendengar Wajib Untuk Taat Illa Kecuali Ini Kecuali Apa yang dikecualikan Ayyu Mara Bima Siyah Kecuali Kalau pemimpin Memerintahkan Untuk Bermasiyah Fain Umir Bima Siyah Kalau yang diperintahkan Tersebut Adalah Maksiyah Diperintahkan Untuk Berbuat Maksiyah Fala Sam'ah Wala Tu'ah Maka Tidak Ada Ketaatan Dan juga Tidak Mendingar Perintahnya Tersebut Jangan Dengarkan Perintahnya Jangan Taati Kalau Perintah tersebut Adalah Perintah Untuk Bermak Bermaksiyah Ini Kalau Kalau diperintah Untuk perkara yang Mungkar Atau Maksiyah Maka Tidak Boleh Untuk Mentaatinya Kemudian dari Abu Hurairah Berkata Rasulullah Bersabda Apakah Itu Dalam Kondisimu Dalam Keadaan Susah Maupun Dalam Keadaan Senang Ya Dalam Kondisi Krisis Atau Dalam Kondisi Makmur Wajib Untuk Mendengarkan Taat Dalam Keadaan Engkau Semangat Maksudnya Engkau Suka Atau Dalam Kondisi Atau Keadaan Engkau Tidak Suka Ya Atau Asara 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 itu Maksudnya Adalah Ketika Pemimpin Mementingkan Dirinya Sendiri Asara Asara Wajib Nabi Nabi Allah Bagaimana Bagaimana Menurutmu Apa pendapatmu Berikan penjarahan Kepada kami Jika 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 Pemimpin Pemimpin Kami Meminta Hak Mereka Sementara Mereka Tidak Memberikan Hak Kami Apa Yang Engkau Perintahkan Untuk Kami Lakukan Ya Rasulullah Ya Nabi Allah Jadi Kasusnya Apa Pemimpin Yang Meminta Haknya Dan Tidak Memberikan Hak Rakyatnya Apa Yang Engkau Perintahkan Kepada Kami Untuk Melakukannya Ya Nabi Allah Nabi Sallallahu Sallam Berpaling Dari Salamah Bin Yazid Al-Ju'fi Beliau Tidak Menjawabnya Ditanya Lagi Yang kedua Kalinya Rasulullah Sallam Tetap Berpaling Tidak Menjawabnya Yang ketiga Kali Juga Rasulullah Sallam Masih Berpaling Kemudian Fajadabahul Ash'as Ibn Qais Kemudian Salamah Bin Yazid Al-Ju'fi Ditarik Ditarik Mungkin Bisa jadi Maksudnya Yaudah Jangan Ditanya Lagi Ditarik oleh Al-Ash'as Ibn Qais Rasulullah Tidak Mau Menjawabnya Kemudian Beliau Sallam Mengatakan Beliau Menjawab Isma'u Wa'ati'u Dengarkan Dan Ta'atilah Fa'innama Alayhim Ma Hummilu Wa Alaykum Ma Hummiltum Karena Bagi mereka Para pemimpin Tanggung jawab Yang mereka Pikul Dan Atas Kalian Adalah Tanggung jawab Yang Kalian Pikul Jadi Tanggung jawab Kalian Sebagai Masyarakat Apa Dengarkan Dan ta'at Kepada Pemerintah Ada pun Mereka Para pemimpin Yang tidak Menunaikan Kewajibannya Kepada Rakyatnya Maka mereka Akan bertanggung jawab Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Apa Ketika Pemimpin Tidak Menunaikan Hak kalian Maka Kalian Tetap Taat Kepadanya Tunaikan Kewajiban Kalian Ada pun Hak kalian Yang tidak Ditunaikan Oleh Pemimpin Itu Akan Dimintakan Pertanggung jawabannya Jadi dalam hal ini Tidak menggunakan Rumus Timbal Balik Kalau Pemimpin Memberikan Haknya Kepada Rakyat Baru Rakyat Akan Menunaikan Haknya Kepada Pemimpin Dalam hal ini Tidak Menggunakan Rumus Timbal Balik Ada pun Hak Masyarakat Yang tidak Ditunaikan Dalam Pemimpin Allah Akan Menanyakannya Biarkan Allah Yang akan Meminta Pertanggung jawabannya Dari Pemimpin Yang tidak Memberikan Hak Rakyatnya Kemudian Dari Dari Ibn Mas'ud Berkata Rasulullah Bersabda Sesungguhnya Saya peninggalku Nanti Akan Ada Pemimpin Pemimpin Yang Mementingkan Diri Mereka Sendiri Dan Ada Perkara Perkara Yang Kalian Mengingkarinya Maka Kemudian Para Sahabat Bertanya Kepada Rasulullah Apa Yang Kau Perintahkan Kepada Siapa Yang Mendapati Keadaan Demikian Ketika Nanti Ada Yang Mendapati Kondisi Seperti Itu Pemimpin Yang Mementingkan Dirinya Sendiri Dan Ada Perkara Perkara Yang Diingkari Dari Pemimpin Apa Perintah Ya Rasulullah Apa Kata Rasulullah Sallam Kalian Tunaikan Hak Yang Ada Pada Diri Kalian Artinya Apa Kalian Tunaikan Kewajiban Kalian Terhadap Mereka Terhadap Mimpin Tunaikan Kewajiban Kalian Terhadap Pemimpin Dan Minta Kepada Allah Hak Kalian Hadis Mutafakun Alayh Riwayat Bukhari Muslim Dan Riwayat Riwayat Tentang Pemimpin Yang Kualitasnya Berlalu Zaman Semakin Turun Semakin Turun Semakin Turun Banyak Riwayat Menjelaskan Tentang Hal Ini Dari Dari Adalah Yang Yang Kalian Mencintai Mereka Dan Mereka Juga Mencintai Kalian Semoga Allah Memberikan kita Pemimpin Yang Baik Kita Mencintainya Dan Dan Dia Mencintai Rakyat Rakyatnya Assalam Sebutkan Pemimpin Yang Buruk Pemimpin Kalian Yang Buruk Adalah Pemimpin Yang Kalian Benci Dan Dia Pun Memenci Kalian Jadi Rakyat Memenci Pemimpin Dan Pemimpin Memenci Rakyatnya Yang Saling Memenci Kemudian Kata Rasulullah Kalian Melaknat Mereka Yang Melaknat Para Pemimpin Dan Mereka Pemimpin Juga Melaknat Kalian Kalian Saling Melaknat Kalau Tadi Pemimpin Yang Baik Apa Pemimpin Dengan Masyarakat Yang Saling Mendoakan Kebaikan Yang Dapat Pemimpin Yang Buruk Pemimpin Dan Masyarakat Yang Saling Mencelah Saling Melaknat Maka Jangan Sampai Kita Termasuk Yang Sudahlah Mendapatkan Pemimpin Yang Buruk Kemudian Menjadi Masyarakat Yang Buruk Semoga Allah Berikan Kita Pemimpin Yang Yang Baik Dan Itu Akan Lahir Dari Masyarakat Yang Masyarakat Yang Baik Kemudian Kami Berkata Ya Rasulullah Ini Berdekaris Bawahi Dengan Baik Disini Apakah Mesti Kami Merangi Mereka Haruskah Kami Memberontak Kepada Mereka Siapa Pemimpin Pemimpin Yang Yang Buruk Yang Kalian Membencinya Dan Pemimpin Kalian Membenci Kalian Dan Kalian Salim Mal'anad Para Sahabat Tidak Menemui Kondisi Ini Mereka Tidak Merasakan Kondisi Ini Namun Mereka Bertanya Kepada Rasulullah S.A.W Mereka Khawatir Kalau Ini Terjadi Kepada Mereka Apa Apa Yang Harus Mereka Lakukan Apakah Pemimpin Tersebut Diperangi Apa Jawab Rasulullah S.A.W Tidak Selama Mereka Masih Mendirikan Solat Di Tengah Tengah Kalian Mungkin Ada Mereka Kata Pura-pura Solat Kita Solat Solat Ingatlah Siapa Yang Memiliki Pemimpin Kemudian Dia Melihat Di sini Rasulullah Mekatakan Dia Melihat Melihat Pemimpinnya Bermaksiat Melihat Bukan Baca Berita Bukan Mendengar Kabar Tapi Melihat Kemungkaran Yang Dilakukan Oleh Pemimpin Dia Melihatnya Falyakrah Ini Di bawah Di sini Falyakrah Hendaklah Dia Membencinya Apakah Dia bisa Mengingkarinya Ataukah Tidak Bisa Mengingkarinya Bisa Memberi Nasihatnya Ataukah Tidak Pertama Kali Apa Hendaklah Dia Membenci Membenci Kenapa Dia Bermaksiat Kepada Allah Benci Maksiat Tersebut Itu Maksiat Benci Falyakrah Mayati Min Ma'asyat Allah Hendaklah Dia Membenci Perbuatan Maksiatnya Tersebut Nah Kemudian Rasulullah Sallam Katakan Wala Yanzi'anna Yadan Min To'ah Jangan Kalian Melepaskan Tangan Dari Ketaatan Kepadanya Taat Bukan Berarti Membenarkan Maksiatnya Taat Bukan Berarti Membenarkan Maksiatnya Kita Ingkari Maksiatnya Tersebut Kalau Yang Bisa Menasihatinya Maka Nasihatilah Dengan Cara Yang Baik Yang Mampu Untuk Menasihatinya Maka Nasihatilah Menasihati Pemimpin Langsung Kepada Pemimpinnya Kalau Mungkin Sekarang Mungkin Ada Wasilah Tidak Bisa Bertemu Dengan Langsung Kalau Bisa Bertemu Langsung Alhamdulillah Berikan Nasihat Kalau Tidak Bisa Berupa Tulisan Tapi Yang Ditujukan Kepada Pemimpin Bukan Ditujukan Kepada Publik Tapi Ditujukan Langsung Kepada Pemimpin Kan Biasanya Ada Layanan Layanan Aduan Atau Saran Lakukan Apa yang Bisa Dilakukan Lakukan Apa yang Bisa Dilakukan Namun Tidak Boleh Melepas Ketaatan Kepada Kepada Pemimpin Dengan Memberontaknya Jadi Ada Dua Hal Yang Pertama Kalau Pemimpin Bermaksyiat Yang Kedua Kalau Pemimpin Menyuruh Untuk Berbuat Masyiat Kalau Pemimpin Berbuat Masyiat Maka Ingkarilah Masyiat Tersebut Ingkari Masyiat Tersebut Jangan Kita Ridho Dengan Perbuatan Masyiat Seminimal Minimalnya Adalah Kita Mengingkarinya Dengan Dengan Hati Kita Kalau Tidak Bisa Kita Ingkari Dengan Lisan Kita Ini Yang Bisa Kita Lakukan Yang Kedua Kalau Kita Disuruh Untuk Berbuat Masyiat Maka Tidak Boleh Mentaatinya Tapi Tetap Tidak Boleh Memerontak Tidak Boleh Keluar Dari Kepemimpinannya Siapakah Pemimpin Yang Wajib Untuk Ditaati Semua Pemimpin Yang Telah Ditetapkan Kepemimpinannya Telah Tetap Kepemimpinannya Maka Memerontak Dan Memerangi Pemimpin Yang Telah Ditetapkan Sebagai Pemimpin Hukumnya Adalah Haram Apakah Ketetapannya Itu Pertama Dengan Bijma'il Muslimin Dengan Kesepakatan Kemuslimin Seperti Kemimpinannya Abu Bakar Siddiq Ketetapannya Menjadi Pemimpin Kemuslimin Dengan Kesepakatan Kemuslimin Atau Yang Kedua Dengan Ditunjuknya Pemimpin Setelahnya Oleh Pemimpin Tersebut Seperti Abu Bakar Menunjuk Siapa Umar Bina Khattab Radul Anuhuma Jadi Ditetapkan Umar Bina Khattab Sebagai Pemimpin Dengan Cara apa Ditunjuk oleh Khalifah Sebelumnya Atau Yang ketiga Ditetapkannya Sebagai Pemimpin Bijtihadi Ahlil Halli Wal Aqad Dengan Keputusan Orang Yang Berkepenten Untuk Mengangkat Pemimpin Seperti Diangkatnya Siapa Khalifah Osman Bin Affan Radul Anhu Itu dengan Cara Apa Musyawarah Enam Orang Sahabat Enam Orang Sahabat Yang mereka Adalah Sahabat Yang Dikabarkan Dikabarkan Masuk Surga Yang mendapatkan kabar gembira Mereka masuk Surga Kemudian Disepakati Yang menjadi Khalifah Adalah siapa Osman Bin Affan Jadi dengan cara apa Musyawarah Bukan semua masyarakat Ikut bermusyawarah Tapi Yang bermusyawarah Adalah Orang-orang yang Berkompeten Untuk Mengangkat Pemimpin Atau Biqahrihi Linnas Dengan Paksaannya Terhadap Masyarakat Dengan Paksaan Jadi Menguasai Dengan Kekuatan Kemudian Menang Ya Jadi Dengan Pemaksaan Terhadap Masyarakat Sampai Masyarakat Apa namanya Tunduk Kepadanya Dan kemudian Dia menjadi Pemimpin Jadi dia naik Menjadi pemimpin Dengan apa Dengan Memaksakannya Kepada Masyarakat Sampai Masyarakat Kemudian Tunduk Kepadanya Dan Jadilah dia Pemimpin Seperti apa Contohnya Seperti Abdul Malik Bin Marwan Yang keluar Yang Memberontak Terhadap Abdullah Ibn Zubair Kemudian Abdul Malik Bin Marwan Memberangi Abdullah Ibn Zubair Hingga Beliau Memenangkannya Maka Abdul Malik Bin Marwan Menguasai Negeri Wilayah Abdullah Ibn Zubair Sampai Menaklukkan Masyarakatnya Sampai Mereka Berbayat Kepada Abdul Malik Bin Marwan Suka Maupun Benci Tapi Akhirnya Dia menjadi Apa Menjadi Pemimpin Al-Imam Ahmad Rahimah Mengatakan Siapa Yang menguasai Satu kaum Dengan Pedang Sampai Dia menjadi Khalifah Dan Dia disebut Sebagai Apa Pemimpin Yang Kau Muslimin Maka Tidak Halal Bagi Siapa Yang Beriman Kepada Allah Walaupun Hanya Satu Malam Dan Tidak Mau Membaik Sebagai Pemimpin Siapa Mengatakan Ini Al-Imam Ahmad Al-Imam Ahmad Mengatakan Kalau Ada Yang Naik Menjadi Pemimpin Dengan Cara Apa Menguasai Masyarakatnya Dengan Menggunakan Apa Pedang Sampai Membunuh Supaya Dia bisa Menjadi Pemimpin Kemudian Masyarakat Akhirnya Menemakannya Atau Menyebutnya Sebagai Amirul Muminin Menyatakannya Dia Sebagai Pemimpin Kemuslimin Maka Tidak Halal Kata Imam Ahmad Bagi Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dia Bermalam Walaupun Satu Malam Dengan Tidak Menjadikannya Sebagai Khalifah Apakah Pemimpin Tersebut Baik Atau Fajir Zalim Jadi Kalau Dia Sudah Naik Jadi Pemimpin Kalau Sudah Jadi Pemimpin Sudah Ditetapkan Sekalipun Dengan Cara Menumpahkan Darah Kalau Dia Sudah Tetap Sudah Ditetapkan Sebagai Pemimpin Maka Kita Jadikan Dia Sebagai Apa Pemimpin Sekalipun Pemimpin Tersebut Baik Ataupun Yang Buruk Yang Zalim Dan Beliau Mengatakan Juga Semua Yang Terjadi Saat Ini Adalah Pemerintahan Itu kan Negeri Itu kan Berdiri Sendiri Terpecah Negara Negara Sudah Menjadi Negara Negara Dan Masih-Masih Punya Pemimpin Maka Pemimpin Kemuslimin Adalah Pemimpin Yang Berada Di Negaranya Tersebut Yang Berada Di Wilayah Tersebut Itulah Menjadi Amirnya Maka Hukumnya Sama Dengan Kahukmil Imam Hukumnya Sama Dengan Hukum Imam Kalau dahulu Kan Yang satu Kholifah Kita Baca Sejarahnya Itu Panjang Pembahasan Berikutnya Wajibnya Untuk Memenuhi Baid Kepada Kalifah Yang pertama Dan Memerangi Yang Yang kedua Dimana Nabi S.A.W. Dibatkan Dari Abu Hurairah Satakunu Khulafah Fataksur Khulifah Itu akan Banyak Nantinya Pemimpin Pemimpin Itu akan Akan Banyak Terpecah Pecah Maka Para sahabat Bertanya Faham Dan Dan Yang pertama Siapa Menjadi Khalifah Yang pertama Berbaiklah Kepada Yang Yang pertama Jadikanlah Dia Sebagai Pemimpin Kalian Dan Berikanlah Kepadanya Pemimpin Tersebut Haknya Allah Akan Menanyakan Kepada Mereka Atas Rakyat Mereka Jadi Kewajiban Kita Sebagai Masyarakat Apa Sebagai Rakyat Tunaikan Hak Pemimpin Dan Allah Akan Meminta Pertanggungjawaban Pemimpin Atas Rakyat Dan Dalam Riwet Yang Lain Siapa Yang Datang Kepada Kalian Dan Perkara Kalian Semuanya Serempak Pada Seorang Pemimpin Dan Ada Orang Yang Lain Yang Datang Ada Orang Lain Yang Datang Ingin Memecah Belah Kalian Ingin Memecah Belah Persatuan Kalian Maka Perangillah Dia Jadi Kalau Ada Orang Yang Ingin Melakukan Pemberontakan Maka Apa Yang Dilakukan Perangilah Ia Ia Diperangi Pembahasan Berikutnya Adalah Haramnya Keluar Atau Memerontak Terhadap Pemimpin Dan Wajibnya Memerangi Orang-orang Yang Memerontak Ini Pembahasan Bagaimana Kita Memperlakukan Para Pemberontak Kalau Ada Yang Memerontak Maka Bagi Imam Pemimpin Tandak Wajib Wajib Bagi Pemimpin Untuk Menghilangkan Kezuliman Terhadap Mereka Bisa Jadi Mereka Yang Merontak Ini Kena Syubhad Kena Syubhad Misalnya Menganggap Pelaku Dosa Besar Sebagai Kafir Maka Wajib Bagi Pemimpin Untuk Menghilangkan Syubhad Mereka Tersebut Namun Kalau Mereka Tetap Terus Memberontak Maka Imam Memerangi Mereka Sampai Mereka Kembali Kepada Mentaatinya Ini Terkait Dengan Imam Ada pun Komuslimin Bagi Mereka Adalah Menolong Pemimpin Ya Dan Kemudian Apa Menasehati Atau Bisa Jadi Menangkap Para Pemberontak Tersebut Walau Bikitalihim Sekalipun Dengan Memerangi Mereka Sampai Mereka Kembali Kepada Jemaah Kaum Muslimin Dan Mentaati Pemimpin Kenapa Karena Allah S.W.T. berfirman Dalam surat Al-Hujrat Ayat 9 Al-Hujrat Ayat 9 Kalau ada Dua kelompok Orang-orang Yang beriman Mereka Saling Berperang Maka Damaikanlah Antara Mereka Berdua Termasuk Dalam hal ini Kalau Pemimpin Muslim Dengan Masyarakatnya Maka Maka Hendaklah Kalian Mendamaikan Antara Pemimpin Dan Dan Rakyatnya Yang Yang saling Berperang Ini Yang Damaikan Kalau 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 Salah Seorang Atau Sekelompok Dari Mereka Melampaui Batas Atau Memberontak Terhadap Yang Lainnya Maka Perangillah Yang Melampaui Batas Sampai Kembali Kepada Perintah Allah Dan Semoga Kita Ketahui Ali Nabi Talib Khalifah Para Ulama Mengatakan Bahwa Yang Keluar Memberontak Khalifah Ali Nabi Talib Dikatakan Sebagai Baghin Orang Yang Memberontak Dan Memberangi Orang Yang Memberontak Itu Hukumnya Apa Wajib Sampai Kembali Kepada Kembali Kepada Hak Dan Berdamai Sampai Tidak Lagi Memerangi Pemimpinnya Jadi Terorisme Yang Pertama Kali Dilakukan Adalah Ideologinya Dilemahkan Diperangi Dengan Cara Dengan Cara Dialog Ada Syubhat Dihilangkan Syubhat Itu terlebih dahulu Karena Ini bermula Dari apa Bermula Dari Pemikiran Bermula Dari Pemikiran Jadi Pemberontakan Itu bermula Dari apa Dari Pemikiran Kalau Tidak Bisa Dilemahkan Ideologinya Tidak Bisa Dilemahkan Baru Kemudian Diperangi Diperangi Secara Fisik Khawarij Mengkafirkan Ali bin Abi Talib Mereka Membuat Kerusakan Maka Kemudian Mereka Diperangi Oleh Ali bin Abi Talib Ketika Memerangi Para Pemberontak Ini penting Ketika Memerangi Pemberontak Tidak Tidak Boleh Untuk Menggunakan Bom Masal Tidak Serempangan Juga Untuk Membunuh Mereka Tapi Dijelaskan Bahwa Memerangi Mereka Kalau Sudah Ditangkap Mereka Tertawan Maka Mereka Tidak Boleh Dibunuh Tidak Boleh Dibunuh Kalau Seandainya Ada yang Melarikan Diri Tidak Tidak Perlu Dikejar Termasuk Juga Orang Orang Yang Terluka Di Antara Mereka Tidak Juga Boleh Membunuh Tidak Boleh Membunuh Keturunan Mereka Dengan Dengan Mengatakan Mereka Keturunan Pemerintah Tidak Boleh Membunuh Keturunan Mereka Ketika Mereka Ditawan Harta Mereka Juga Tidak Boleh Dirampas Tidak Bisa Disamakan Dengan Ghanimah Perang Tidak Harta Mereka Tidak Boleh Tidak Boleh Diambil Dan Kalau Mereka Bertaubat Kalau Mereka Bertaubat Apa Yang Telah Mereka Perbuat Dari Menumpahkan Darah Atau Merusak Harta Atau Mengambil Harta Kerusakan Yang Terjadi Disebabkan Karena Keperangan Tersebut Ketika Mereka Telah Bertaubat Maka Mereka Dimaafkan Yang Perlu Kita Pahami Yang Terakhir Adalah Ketika Memerangi Para Pemberontak Dan Di antara Mereka Bisa Jadi Ada Yang Terbunuh Apa Hukumnya Apakah Disolatkan Dikuburkan Di Perkuburan Kemusulimin Atau Tidak Apa Hukumnya Ini Kita Berbicara Tentang Orang Muslimin Yang Melakukan Pemberontakan Ketika Terjadi Perperangan Dengan Mereka Pada Pemberontak Dantara Mereka Mungkin Ada Yang Tewas Apa Hukumnya Disolatkan Atau Tidak Dikuburkan Di Perkuburan Kemusulimin Atau Tidak Sama Sama Perlakuannya Dengan Kemusulimin Mereka Masih Muslim Asan Barakulah Fiknam Mu'amalah Terhadap Mereka Sama Seperti Kemusulimin Jadi Mereka Diapakan Dimendikan Dikabani Disolati Dikuburan Dikuburkan Dikuburan Kaum Dikuburkan Dikuburan Kaum Muslimin Mana dalil Yang menunjukkan Bahwa mereka Masih Muslim Tadi firman Allah S.W.T Kalau ada Dua Kelompok Kaum Muminin Yang Saling Berperang Allah Sebutkan Muminin Allah Menyebutkan Apa Muminin Jadi Mereka Masih Dihukumi Sebagai Muslim Maka Mereka Dimendikan Dikabani Disolatkan Dan Juga Dikuburkan Di Pekuburan Kaum Muslimin Dan Tetap Mereka Dianggap Sebagai Saudara Seagama Dengan dalil Tadi telah Disebutkan Allah S.W.T Menyebutkan Dua Kelompok Mumin Yang Saling Berperang Kone Allah Sebutkan Innamal Muminuna Ikhwah Sungguhnya Orang-orang Yang beriman Itu adalah Bersaudara Faslihu Bain Akhawaiikum Damaikanlah Diantara Dua Saudara Kalian Masih Dianggap Saudara Saudara Seiman Jadi Tindakan Yang dilakukan Terhadap Pemberontak Apa Yang pertama Kali Adalah Untuk Mendakwahi Mereka Terlebih Dahulu Pemimpin Kewajibannya Apa Menanyakan Apa Masalahnya Kalau yang Salah itu Pemimpin Maka Pemimpin Kewajibannya Adalah Memperbaiki Keadaannya Dia tinggalkan Kezulimannya Dia tinggalkan Maksiatnya Kalau ada Syubhad Rancuan berfikir Dari para Pemberontak Maka mereka Perlu didakwahi Oleh Para ulama Ahlinya Untuk menghilangkan Syubhad Dari mereka Banyak ya Orang yang melakukan Pemberontakan Teroris Kembali sadar Ya Karena dakwah Karena ada Dakwah Karena syubhad Sebenarnya Demikian Ya Maka Kalau sampai pada Tingkatan Masih juga Melakukan perlawan Antara pemerintah Maka perintah Bisa melakukan apa Memerangi Para Pemberontak Sampai kapan Sampai mereka Kembali kepada Ketaatan Taat kepada Pemimpin Jadi minta mereka Untuk Bertawbat Minta mereka Untuk Bertawbat Demikian Pembahasan kita Kita cukupkan Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Pembahasan kita Tentang Al-Hudud telah selesai InsyaAllah Pada pertemuan yang akan datang Pembahasan kita yang baru adalah Kitabul Jinayat Pembahasan tentang Al-Jinayat Wassalam Nabi Muhammad Dinual Alihi Wasallam Kita tutup dengan Kafarat Al-Majlis Subhanahu Alhamdulillah Ashadu An la ilaha Illa anta Astaghfiru Kbatu Bilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa